oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah semangat pagi semuanya salam sehat selalu murah rejeki dan panjang umur tentu untuk semua para pionir di seluruh dunia dan terkhusus Indonesia ya nah jadi teman-teman bersama dengan channel sekedar info kita bagi tau terkait dengan harga coin pi network melonjak tajam di bursa coin market cap ya teman-teman semua perlu kita cermati pahami dan perlu kita mengerti bahwa walaupun pi itu belum open my net namun harga ini sangat menarik untuk kemudian kita jadikan rujukan apabila ke depan pi network itu open my net ya kita berharap harganya sesuai dengan gcp artinya harga konsensus yang kita harapkan tapi kalaupun hal itu tidaklah seperti yang kita harapkan terjadi yaudah berapapun tetap kita syukuri teman-teman ya nah jadi ada salah satu ini ya apa namanya berita dari salah satu blog yang dibuat oleh ini ya berita sidrap ini teman-teman ya ya tentu saja ini sudah dengan segala macam informasi yang dirangkum ya tentu saja dari berbagai sumber ya kira-kira begitu nah teman-teman tentang mata uang digital atau crypto pi network ya mencatatkan lonjakan harga yang sangat signifikan ya hari ini ya walaupun ini hari Sabtu ya teman-teman ya tapi pada pada prinsipnya kan informasi gak ada salahnya kita teruskan kembali ya tentu saja untuk mendapatkan pengetahuan baru lah terkait dengan harga pinetwork nah coin pi yang menjadi sorotan dalam ekosistem pinetwork berhasil menembus di angka 41 dolar per coin nah ya jadi harga pi itu sempat mencapai 41 dolar per coin dan bila hal ini benar-benar nanti menggambarkan atau sebagai rujukan ketika open my net ya sudah berarti kayak rami-rami semuanya oke jadi 41 dolar mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan sehari sebelumnya dimana harga masih bertengger di angka 34 dolar per pay data mengenai harga pinetwork yang mencapai 41 dolar per coin ini diperoleh dari pembaruan terkini di bursa kripto ya yaitu coin market cap para investor dan pionir pinetwork sekarang dapat memantau perubahan nilai ini secara real time melalui platform tersebut meskipun lonjakan ini menjadi berita positif bagi para pionir dan penggemar pinetwork perlu dicatat bahwa harga yang tercatat saat ini masih dalam status IOU ya jadi belum menggambarkan harga pasti ketika open mynet tapi masih gambarannya kira-kira begitu haram dicatat bahwa mynet belum diluncurkan dan harga yang ditampilkan dibawa untuk bursa tertentu mencerminkan nilai IOU dan mungkin tidak dapat ditransfer ke seluruh bursa ini ditulis info di halaman coin market cap artinya belum bisa kalau misalnya kita mau melakukan transaksi di coin market cap dengan harga ketika kita mau jual di harga 41 dolar itu belum bisa masih menunggu kurang lebih gitu ya data ini masih dalam konteks IOU dan nilai tersebut mungkin mengalami fluktuasi atau bisa naik bisa turun lebih lanjut ketika mynet secara resmi diluncurkan nah berdasarkan data terkini bahwa supply beredar coin P network mencapai 68 juta coin lagi-lagi coin market cap atau CMC mengingatkan bahwa angka ini didasarkan pada pelaporan sendiri dan data ini mungkin berubah seiring waktu jadi masih belum stabil sejumlah pionier P network telah menginterprestasikan lonjakan harga ini sebagai pertanda positif untuk harga yang akan muncul saat mynet resmi diluncurkan meskipun harga saat ini mungkin masih dalam konteks IOU ekspektasi tinggi terus berkembang dalam komunitas P network dan para pionier dengan antusias menantikan perkembangan selanjutnya guys ya jadi teman-teman semua di CMC di coin market cap gambaran harga P itu mencapai 41 dolar tentu sampai kemarin di hari Rabu jadi saya pikir tidak ada salahnya sebagai gambaran bahwa jika 41 dolar ini memang mewakili dari harga ketika nanti open mynet pun saya pikir ini sudah besar sekali teman-teman ya ini sudah luar biasa sekali dan wow ini sudah luar biasa sebenarnya nah tetapi tentu semua tidak menginginkan harga sebegitu karena keinginan kita adalah ya dari seluruh pionier di seluruh dunia inginnya harga 314.159 dolar ya nah jadi seperti itu walaupun memang ada sedikit ini ya ada sedikit kontradiksi antara kalau hari ini ya saya saya yang mencermati pinetwork karena memang perjalanan pinetwork saya ya bersama dengan channel segera info ini sudah cukup lumayan lama maka ada hal yang agak kurang pas menurut saya dalam konteks ketika teman-teman di luar sana ya katakanlah ketika anda melakukan transaksi barter ya barter misalnya nasi goreng satu piring kemudian dibayar dengan contoh misalnya 0,0000001p tetapi yang terjadi yang kita lihat bersama harga barang yang kita bayar itu oke lah 0,000000 sekian tapi biaya gas pinnya ini yang tidak sesuai teman-teman ya jadi biaya gas pinnya itu kalau kalau merujuk atau melihat dari harga konsensus maka biaya gas pinnya itu 40 jutaan kira-kira gitu ya harga gas pinnya berdasarkan 0,01 atau 0,1 itu 40 jutaan kalau kita merujuk pada harga konsensus 314 ribu dolar tetapi harga nasi goreng sepiring sebagaimana yang dipertontonkan oleh kita semua di Jawa Barat ada yang beli nasi goreng ini kemudian membeli barang-barang ini dengan harga hanya 0,0000 sekian nah biaya gas pinnya itu tinggi sekali maka agak kurang tepat rasanya jika pin nanti dengan konsensus yang disepakati seperti itu dengan biaya gas pin yang terlalu tinggi jadi menurut saya kita mungkin masih menunggu ya terkait dengan itu semua kira-kira nanti pin itu akan di harga berapa ya kalau harganya 41 dolar biaya gas pinnya misalnya ya 0,1 ya rasanya sih masih bisa diterima ya seperti itu tapi kalau harganya nanti 0,0000 sekian sekali transaksi kena 0,1 wah ini udah udah gak pas ya jadi ketinggian harga gas pinnya dengan produk atau barang yang kita barter nah jadi gambar ini seperti itu teman-teman tapi intinya gini aja lah kita masih menunggu terkait dengan harga yang ada di coin market cap ini masih coin market cap yang punya wawenang dan ini belum bisa diperdagangkan ya apa ya bukan diperdagangkan ketika kita mau menarik dana kita disana dengan menggunakan coin pi sepertinya mungkin belum terintegrasi kurang lebih begitu jadi ketika belum terintegrasi sudah pasti kita belum bisa menjual pi kita ke coin market cap nah singkat cerita ya sudah kita tunggu dulu sampai benar-benar nanti Nikolas Koukalis bersama dengan core team itu benar-benar menerapkan atau merilis open my net ya jadi kita tahu nanti ketika open my net ya semoga nanti sudah ada di bursa bahkan mungkin sampai masuk ke indodak atau toko kripto atau di pintu atau di rekeningku sehingga yang mudah bagi kita untuk mencairkan atau ya mungkin ya tidak pun harus ke exchanger kalau memang bisa di barter dengan produk-produk ya yang bisa dibeli ya dari para pemenang hakaton atau mereka-mereka yang menjadi developer developer atau pengembang di pinetwork yang gak ada salahnya ya semisal seperti GDH tukupai dan lain-lain yang ada di Indonesia terutama karena kalau di luar negeri tentu saja banyak hal yang memang harus kita pelajari nanti sampai sedetil-detilnya terkait dengan bagaimana cara melakukan barter dari negara luar sampai bisa masuk ke Indonesia atau sampai barangnya ke Indonesia dan kita aman-nyaman serta tidak ada kendala ketika melakukan transaksi ya teman-teman nah jadi itu saja mungkin informasinya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati